Halo pilot ketemu menenang channel Pilot Nakal FPV Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV Oke ini Reptil Cloud pasien Nah ini yang punya Om Heri yang ada di Ponorogo Jadi kemarin dikirim ke Pilot Nakal itu Sempat japri dulu ya Waktu di video ini tuh Motor nomor sini Nah nomor 2 Jadi ngitungnya drone ya Motor 1, 2, 3, 4 ISC pun mengikuti ya Jadi waktu dikirim ke Pilot Nakal itu di videoin Drone ini gak mau terbang Jadi yang keliatan lemah itu motor nomor 2 Motor nomor 2 atau ISC nomor 2 Dan Pilot Nakal bilang Itu antara kedua Om ya Antara ISC atau Oh Pilot Nakal bilangnya ISC ISC yang lemah Om Karena kalau motor mati Itu biasanya nyala mati Itu indikasinya motor yang bermasalah Cuman ini motor berputar Cuman RPMnya gak sama dengan 3 motor yang lain Oke ini baterai yang dibawain sama Om Heri ya Ini TATU baterai 3S 1550 mAh Oke ini Pilot Nakal coba ya Jadi setelah Pilot Nakal terima barang ini Om Heri bawain juga ISC baru Akhirnya Pilot Nakal ganti dong sama ISC baru Dan waktu diganti ISC baru Pilot Nakal coba hasilnya sama Pilot Nakal terbang drone ini Jadi drone ini Motor nomor 2 itu yang RPMnya gak sama ya Pilot Nakal coba OTAT Gak ada Apa? Gak ada perbedaan Tetap sama aja Akhirnya Diputuskan bahwa Motornya yang lemah Ternyata Pilot Nakal ganti dong Sama motor yang baru ya Hasilnya sama Juga gak terbang Ini tutup lensanya Pilot Nakal Simon dulu Hasilnya juga gak terbang Nah itu jadi misteri lagi Oke ini Pilot Nakal coba Colok Jadi itu misteri lagi ya Kenapa dengan Reptil Cloud ini Katanya dikirim ke Pilot Nakal Biar dilus-lus dan drone-nya bisa mau terbang lagi Oke ini Pilot Nakal coba Ini pakai XM Plus ya Jadi kalau deket kemungkinan gak mau terbang Oke mana LED Receivernya Nah kalau terlalu deket dia Nyala merah bro Ntar-ntar taruh kursi aja Oke caranya ya sekitar 1 meteran lah ya Coba arming Nah coba dilihat Ini gasnya udah sekian ya Bisa terbang tapi gak bisa Tinggi Oke coba disini ya Di rumput aja udah Oke kalau Terlalu deket seperti itu Nah udah Oke arming ya Coba diangkat gasnya Keol-keol Dan gasnya udah hampir 100% Oh ajaib ini Ini Baterai 3S Gasnya full Buset ternyata masih bisa Oke jadi gini Ini baterai yang dibawain Om Heri Itu baterai 3S Tapi sel satunya Satu sel itu mati Oke ini Pertama ada checker ya Jadi Pertama selesai Analisa Ternyata Baterai yang dibawain sama Om Heri itu Jadinya cuma 2S ya Karena sel Satu sel Sel dua kayaknya Nomor dua Sel nomor dua itu mati Oke semoga kelihatan di kamera Jadi pilot drone itu Wajib punya Checker seperti ini 7,8 Sel satu 3,91 Sel dua Kosong Sel tiga 3,93 Jadi Baterai 3S ini Sel duanya ini Sudah Wasalam Jadi baterai ini 2S ini Kaget juga ya Beratakan kok bisa terbang ya Dan Ternyata Adalah Masalahnya Di baterai Jadi kemungkinan ISC bawaan si reptil ini Masih sehat Dan motornya Sudah Pertama kembalin standar Itu Pasti bisa dipakai Jadi indikasinya Adalah Si baterai Ini sudah terlanjur Pasang ISC baru ya Cakep ini ISC nya Punya Everett Yang Bawaan sih punya reptil ya Kurang Ya 20A Ini kelihatannya Si ISC yang baru ini Sekitar 25 atau 30A Ya Pertama kurang tahu Dan Pertama coba Pakai baterai 3S Bisa terbang Normal Jadi Buat teman-teman Mengindikasi Ya Menganalisa Drone Antara ISC yang Rusak Nomor 2 Atau motor Itu Kalau motor Kita balik ya Jadi misalnya Motor nomor 2 Ini bermasalah Kabelnya Kita lepas Kita pindahin Ke ISC nomor 1 Terus kita coba Kalau dia berputar normal Berarti ISC yang bermasalah Dan sebaliknya Oke Ini pelatang kami coba Terbang aja Sebelum pelatang kami kirim Ke Omeri ya Dan ini pakai Baterai 3S Yang sehat CNAL 1300 mAh Oke Pelatang terbang Take off dari sini aja Nah Taruh disitu Secaranya Biar gak terlalu deket Oke Mulai rekam ya Ini pelatang Rubak OSD nya Karena kemarin Dari Om Heri Itu gak seperti ini Dan yang dibutuhin oleh pilot Adalah yang di pojok Sebelah kiri ya Voltaser baterai Oke mulai take off Arming And 1 2 Take off Jadi Buat teman-teman pilot Yang pemula OSD ini seperti Speedometer yang ada Di kendaraan ya Yang di tengah itu adalah Kekuatan signal Kekuatan signal remote Ke drone Dan yang pojok sebelah kiri Adalah voltaser baterai ya 11,5 volt Jadi gini Kita ngitungnya Untuk minimal voltage 3S 3,7 Dikali 3 Karena setiap sel Itu Normal voltasenya Di 3,7 volt ya Itu voltase storage Jadi anggap saja 3,5 Dikali 3 9 Ya 10 volt lah Jadi paling aman Itu Kalau menghitung 3,7 x 3 Itu berapa ya 10,8 ya 10,8 Itu kita Sudah landing Jadi Kita jaga Keawatan baterai itu Dari OSD ini Kalau kita gak ada OSD Kita bisa pakai Voltage Basar yang tadi Dicoba ya Oke Ini hasilnya Omeri Jadi Tentang-tentang Sengaja Rubah OSD Yang familiar Yang gampang Yang penting-penting ya Jadi RSSC itu Wajib di tengah Ya bebas sih Mau ditaruh di pojok kanan Terus Voltage baterai Sebelah kiri Pocok kiri bawah Air itu mau diterbang Dan Temperatur C52 Derajat celcius Itu untuk Temperatur Panas VTX Karena FC punya sensor Yang baca Suhu panas Dari Luar Ini kondisi Angin lumayan Penceng bro Oke ini ke belakang Dan Di atas air itu Adalah F4200 Disini protokol Setting VTX nya Di band F Channel 4 Di 200mW Ini antena VTX Pake ORT Pagoda long Lumayan sih Dan hasilnya Cakep Bersih Jadi buat teman-teman Yang masih belum Paham sama FPV ya Semakin besar Angka VTX Ya semakin besar Angka miliwatt VTX Spesial 200 400 Atau 800 Otomatis Kekuatan lempar Signal video Ke google kita Juga semakin Kenceng Nah remetnya Udah bilang Timer 1 left Ini 11V Dan kalau Kita terbangin Lost tanpa OSD Itu wajib Ada buzzer Jadi buzzer Nanti bakalan Connect dengan Low voltage Yang ada di FC Jadi Kalau low voltage Tanpa kita lihat Google Itu bakalan Bergedip ya buzzernya Pip 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 Itu tandanya Sudah low voltage Oke ini Pake baterai 3S CNHR 1300mAh Tata-tata terbang Puter-puter aja Sambil jelasin Ke teman-teman Yang belum paham Tentang Apa itu OSD Dan voltase Baterai ya Karena voltase Baterai ini Yang menentukan Baterai kita Awet Atau Enggaknya Jadi Dibilang Semua baterai Bagus Bagus Cuman tergantung Pemakaian Sayang ya Baterainya Omeri Tatu ya 3S 1550mAh Itu Baterai cell 2 Sudah Wasalam Meskipun Di jumper pun Kayaknya susah ya Karena dia sudah Nol Jadi Sudah gak ada Tegangan keluar lagi Bisa dibilang sih Sudah Sudah mati Cellnya Oke Ini dapat Terbang 3 menit ya Tadi Baterainya gak full Bagus ini Channel 3S Oke Berantakan landing aja Landingnya yang paling bagus Di rumput Oke record selesai Mana drone nya Nah ini dia drone nya Oke Ini pakai Haki prop ya Haki prop Berapa blade ini 1,2,3,4,5,6,7,8 Ini 8 blade Suaranya mirip-mirip Kayak si Gemfan D76 Oke Jadi Reptil Cloud punya Om Mary Sudah siap kirim Ya protocol sudah Beresin semua Dan Ya Gitu lah Dapat Ilmu baru juga Untuk menganalisa Apa ya Bukan ESC Bukan motor Tapi ternyata Ada di baterai Jadi Barang kecil ini Penting banget Ya kalau kita gak punya Voltage Gak punya Buzzer Kita bisa pakai ini Nanti dicolokin ke balancer Udah gitu aja Ini perlentakal kasih Oh Mary Oke Thank you buat yang nonton video perlentakal Kalau kalian suka Bisa kasih like Dan video ini semoga bermanfaat Buat kalian semua Oke Sampai jumpa di video berikutnya Yang pasti di channel Perlentakal FPV Perlentakal pamit Thank you Saya fly And ciao Terima kasih